KAMPUNG BINGKI Dalam aksinya tersebut, KKB Papua diketahui menggunakan sejumlah senjata tajam. Kabit Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal mengatakan, hal tersebut diungkapkan langsung oleh korban yang selamat dalam kejadian itu. Dari kesaksian korban, mulanya truk yang ditumpangi sembilan orang tersebut dihadang KKB saat melewati jembatan kali satu kampung Samboga, Distrik Seradala. Dalam aksinya tersebut, Tendius Guijangge dan anggotanya menggunakan senjata tajam berupa anak panah, kapak, parang, dan samurai. Sementara, dua orang anggota KKB lainnya membawa dua pucuk senjata api laras panjang. Hingga saat ini, pihak TNI Polri masih melakukan pengejaran terhadap KKB di bawah komando Tendius Guijangge tersebut. Terima kasih telah menonton!